PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN Asisten 1 PEMKAP Bulungan, Kepala Lapas Tarakan, dan Kepala Lapas Nunukan. Rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang berlangsung di Meeting Room Royal Crown Tarakan selasa pagi. Dalam rapat koordinasi itu, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara membahas sejumlah hal penting terkait hak-hak tahanan. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara membahas sejumlah hal-hal penting terkait hak-hak tahanan. Menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang tanggung jawab perawatan tahanan. Setiap tahanan berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan hak mendapatkan biaya pemakaman apabila meninggal dunia. Semua hal ini harus dipenuhi oleh semua rutan dan lapas. Kepada TVKU, usai rapat koordinasi, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggyo menjelaskan, pemerintah daerah akan mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah pusat mengingat persoalan seperti ini sudah menjadi masalah di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Kaltara, tentang kondisi yang terjadi di beberapa rutan yang sudah over kapasitas. Seperti yang sudah terjadi di rutan Kaltara, di mana jumlah penghuni lapas sudah mencapai 1.161 warga binaan, sehingga kelengkapan sarana dan prasarana sudah pasti terbilang minim. Mudah-mudahan dengan diskusi tadi, yang telah dikemukakan dari semua aparat yang terkait. Masalah utama adalah bagaimana perhatian pemerintah ini bukan masalah hanya di Kaltara, masalah nasional yang saya katakan tadi. Seluruh Indonesia, lapas yang over kapasitas. Dan ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Jangan hanya menyalahkan di daerah. Termahulah tadi, penganggaran. Kalau tidak ada di anggaran, mereka mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak termasuk, itu masuk di ranah KPK atau BPK. Jadi temuan, ini yang harus kita pikirkan bersama. Haji Udin Hianggyo menambahkan, kondisi yang terjadi di seluruh rutan dan lapas Kalimantan Utara bukanlah menjadi permasalahan daerah saja, namun juga sudah menjadi masalah nasional, seperti over kapasitas, kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai, yang tidak terlepas dengan minimnya anggaran pemerintah daerah. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah daerah berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus kepada setiap daerah, khususnya wilayah Kalimantan Utara, agar bisa memenuhi hak-hak tahanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akmal Idris, TVQ